Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang artinya seperti roda yang berputar, kadang di atas tetapi kadang juga berada di bawah. Begitu pula perjalanan hidup Singweton Rabu Gliwon di tahun 2023 ada yang di atas tetapi juga ada yang di bawah. Itu semua tergantung dari usia dan juga nilai keberuntungan Anda. Pergantian nasib ini di dalam perhitungan Jawa akan berganti setiap 6 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Weton Rabu Gliwon ini memiliki netu Rabu nilainya 7, sedangkan Gliwon nilainya 8. Jika di total berjumlah 15. Jadi, untuk Anda, Weton Rabu Gliwon yang berusia 0-6 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 3. Ini artinya untuk panjenengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Jika memiliki anak berweton Rabu Gliwon yang usianya 0-6 tahun, di tahun 2023, insya Allah resekinya akan ikut terangkat. Si anak juga menjadi anak yang cerdas, kreatif, tetapi sedikit nakal, susah dinasihati. Yang perlu Anda lakukan sebagai orang tua, jangan memarahinya terlalu berlebihan. Penakalannya akan berkurang dengan seiringnya waktu. Selanjutnya, untuk Weton Rabu Gliwon yang berusia 6-12 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupannya berada di angka 4. Ini artinya, nanti di tahun 2023, anak Anda akan berubah menjadi anak yang penurut. Jika mungkin dulu di masa Bali tanya dia anak yang nakal, sekarang setelah memasuki usia-usia SD, akan menjadi anak yang penurut. Dia akan mulai rajin belajar. Selanjutnya, untuk Weton Rabu Gliwon yang berusia 12-18 tahun. Ini seusia SMP dan juga SMA. Nanti, di tahun 2023, nilai kehidupannya berada di angka 5. Ini artinya, di tahun 2023, akan banyak teman yang mendekat. Teman-teman menjadi bersahabat. Juga akan ada beberapa reseki tidak terduga yang Anda dapatkan. Karena ini masih usia sekolah, reseki ini datangnya dari orang-orang yang menyayangi Anda. Selanjutnya, untuk Weton Rabu Gliwon yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun. Ini masa-masa memasuki usia kuliah dan juga usia bekerja bagi yang tidak meneruskan kuliah. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 6. Jadi, di tahun 2023, Anda akan banyak mendapatkan keberuntungan. Bagi yang meneruskan kuliah, tidak akan mendapati kendala yang berarti. Akan mendapatkan banyak teman. Juga kemudahan di dalam perkuliahannya. Bagi yang ingin mencari pekerjaan, Di tahun 2023, insya Allah, Anda akan mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Ini juga waktu yang tepat untuk yang ingin membuka sebuah usaha. Entah berdagang ataupun usaha yang lain. Bagi yang berdagang, akan mengalami kemajuan yang cukup besar. Di tahun 2023, usaha dagang Anda akan bertambah laris dan juga lancar. Begitu pula, bagi yang sudah memiliki pekerjaan. Di tahun 2023 nanti, juga akan mengalami peningkatan di dalam pekerjaannya. Bisa jadi, jabatannya akan segera naik. Selanjutnya, untuk Loton Rado Priwon yang berusia 24-30 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 2. Ini artinya, nanti di tahun 2023, bagi yang sudah berpacaran atau sudah dekat dengan lawan jenis, insya Allah akan segera melangsungkan pernikahannya. Angka 2, merupakan isarat baik untuk melakukan suatu pernikahan. Di dalam reseki pun, memang terjadi sedikit pengurunan, tetapi tidak drastis. Yang perlu Anda lakukan, pandai-pandai dan lebih bijaksana di dalam mengatur keuangan. Selanjutnya, untuk Loton Rado Priwon yang berusia 30-36. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 3. Ini artinya, nanti di tahun 2023, reseki Anda akan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Mulai akan ada, reseki tidak terduga yang Anda dapatkan. Bagi yang bekerja sebagai seorang karyawan, akan ada beberapa pemasukan keuangan tambahan yang Anda dapatkan. Yang patut Anda perhatikan, yang patut Anda waspadai, adanya gudaan-gudaan yang bisa mengganggu keutuhan rumah tangga Anda. Karena angka 3 berarti daya tari Anda sedang baik-baiknya, sedang luar biasa. Jika Anda tidak bisa bijaksana dalam menikah pihal ini, ini bisa mengganggu ketentraman rumah tangga panjengan. Selanjutnya, untuk Loton Rado Priwon yang berusia 36-42 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 4. Ini artinya, akan mengalami kemajuan di dalam pekerjaan dan usaha Anda. Bagi yang ingin membuat sebuah usaha, di tahun 2023, juga waktu yang tepat untuk Loton Rado Priwon yang berusia 36-42 tahun. Keberuntungan Anda sedang baik. Akan ada beberapa reseki tidak terduga yang Anda dapatkan. Selanjutnya, untuk Loton Rado Priwon yang berusia 42 tahun-48 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 5. Ini artinya, Anda sedang mendekati usia keemasan akan segera mendapatkan suatu kejayaan. Di tahun 2023 nanti, apa yang selama ini panjengan rintis, entah di dalam pekerjaan ataupun usaha. Mungkin Anda memiliki usaha gagang, produksi ataupun usaha yang lain. Kesemuanya itu akan mulai kelihatan hasilnya. Kerja keras Anda selama ini, nanti di tahun 2023, akan mulai Anda rasakan hasilnya. Selanjutnya, untuk Loton Rado Priwon yang berusia 48 tahun-54 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupan Anda berada di angka 6. Ini artinya, nanti di tahun 2023, Anda dinaungi Dewi Keberuntungan, Dewi Fortuna. Apapun yang Anda lakukan, tidak akan banyak menemui gendala dan rintangan. Di dalam ekonomi, rezeki keberuntungannya sangat baik. Pekerjaan akan mengalami peningkatan. Yang memiliki usaha akan berkembang sangat besar. Sebaiknya, Anda bisa menabung nanti di tahun 2023. Selanjutnya, untuk Loton Rado Priwon yang berusia 54 tahun, 64 tahun, sampai 70 tahun. Di tahun 2023, insya Allah, rezeki dan keberuntungan Anda cukup baik. Tidak akan ada gendala yang berarti. Jika ada rintangan, itu hal yang wajar-wajar saja. Tidak sampai membuat Anda menjadi kesulitan atau bahkan terpuruk. Itulah tadi, ulasan kita tentang Rambu-Rambu Hidup untuk Loton Rado Priwon di tahun 2023. Semoga, ini bisa menjadi peringatan yang membuat hidup kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Semoga, kita selalu diberkahi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Rupal Alamin. Cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.